Intro Halo guys, kali ini admin akan merekomendasikan 7 HP yang baru resmi rilis ke Indonesia pada bulan Juli hingga awal bulan Agustus 2023 ini yang terbilang cukup menarik mengingat pada bulan ini cukup banyak HP baru yang rilis ke Indonesia dengan spek tinggi namun memiliki harga yang cukup terjangkau dan inilah rekomendasinya HP resmi rilis ke Indonesia di awal bulan Agustus 2023 yang pertama ada Tekno POVA Neo 3 selain membawa desain baru yang lebih menarik Tekno POVA Neo 3 kini dibekali RAM jauh lebih besar dibandingkan Tekno POVA Neo 2 yakni berkapasitas 8GB per 1 8GB dengan virtual RAM tambahan 8GB dan masih bisa ditambah slot microSD hingga 512GB dengan triple slot sayangnya meski membawa desain baru dan RAM lebih besar dibandingkan sang pendahulunya spesifikasi Tekno POVA Neo 3 ini hampir sama dengan Tekno POVA Neo 2 pasalnya Tekno POVA Neo 3 juga mengandalkan chipset Mediatek Helio G85 yang ditemang baterai jumbo 7000mAh dengan fast charging 18W serta juga mengusung layar besar berukuran 6,82 inci berpanel IPS LCD beresolusi HD+, dengan kecepatan refresh rate 90Hz selain itu Tekno POVA Neo 3 sudah dibekali fitur NFC untuk harganya Tekno POVA Neo 3 dibanderol harga perdana 1,8 juta 99 ribu rupiah saja HP resmi rilis ke Indonesia di awal bulan Agustus 2023 yang kedua ada Redmi 12 HP penerus dari Redmi 10 ini bisa jadi rekomendasi bagi kalian yang pengen beli HP RAM besar dengan harga terjangkau pasalnya dengan harga mulai 1,9 jutaan saja Redmi 12 sudah dibekali RAM berkapasitas 8GB per 1,8GB hingga 8GB per 256GB dengan virtual RAM tambahan hingga 8GB dan hanya menggunakan slot hybrid saja sementara untuk spesifikasi lainnya Redmi 12 ini hampir mirip dengan Redmi 10 generasi sebelumnya pasalnya Redmi 12 juga mengandalkan chipset Mediatek Helio G88 dengan fabrikasi 12nm yang ditemang baterai 5000mAh dengan fast charging 18W namun sayangnya Redmi 12 masih mengandalkan mono speaker saja padahal Redmi 10 generasi sebelumnya sudah dual speaker stereo HP resmi rilis ke Indonesia di awal bulan Agustus 2023 yang ketiga ada Tekno POVA 5 HP penerus dari Tekno POVA 4 ini merupakan rekomendasi HP gaming 2 jutaan dengan spesifikasi tinggi pasalnya dengan harga sekitar 2,2 jutaan saja Tekno POVA 5 telah mengandalkan chipset Mediatek Helio G99 dengan fabrikasi 6nm yang perlukan RAM besar 8GB per 256GB yang masih bisa ditambah slot microSD dan ditambah baterai jumbo 6000mAh dengan fast charging 45W yang mampu mengisi daya dari 0-100% sekitar 66 menit saja Tekno POVA 5 telah dibekali fitur NFC dan memiliki dual speaker stereo serta mengusung layar IPS LCD berukuran 6,78 inci beresolusi Full HD+, dengan kecepatan refresh rate 120Hz selain itu ada juga Tekno POVA 5 Pro 5Z yang telah menggunakan chipset Mediatek Dimensity 6080 dengan fabrikasi 6nm dan mendukung fast charging 68W dengan baterai 5000mAh sementara untuk spek lainnya Tekno POVA 5 Pro 5Z ini cukup identik dengan Tekno POVA 5 biasa HP resmi rilis ke Indonesia di awal bulan Agustus 2023 yang keempat ada OPPO A58 HP penerus dari OPPO A57 ini merupakan rekomendasi HP OPPO paling terbaik di kelas harga Rp 2 jutaan pasalnya selain membawa desain cakep dan layar model pansol beresolusi Full HD+, OPPO A58 kini membawa performa lebih kencang dibandingkan OPPO A57 karena telah mengandalkan chipset Mediatek Helio G85 yang taruhkan RAM 6GB per 1,8GB dengan virtual RAM tambahan hingga 6GB OPPO A58 kini telah dilengkapi fitur NFC dan seperti generasi sebelumnya HP OPPO ini juga mengandalkan dual speaker stereo dan mendukung fast charging berdaya 33W dengan baterai 5000mAh yang diklaim mampu mengisi daya dari 0-100% sekitar 75 menit saja yang lumayan cepat sementara untuk harganya OPPO A58 dibantrol harga resmi Rp 2,4 juta Rp 99.000 saja HP resmi rilis ke Indonesia di awal bulan Agustus 2023 yang kelima ada OPPO A78 4G selain OPPO A58 OPPO A78 4G juga membawa spesifikasi cukup menarik di kelas harganya pasalnya selain dibekali memori besar 256GB dengan RAM 8GB OPPO A78 juga memiliki layar tajam berpanel AMOLED berukuran 6,43 inci beresolusi Full HD+, dengan kecepatan refresh rate 90Hz dan mendukung sensor sedi jari di dalam layar untuk sistem keamanannya selain itu OPPO A78 4G juga mengandalkan pengisian cepat berdaya 67W dengan baterai 5000mAh yang mampu mengisi daya dari 0-100% sekitar 45 menit saja sementara untuk performanya OPPO A78 4G masih menggunakan chipset Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm serta dilengkapi NFC dan memiliki dual speaker stereo sementara untuk harganya OPPO A78 4G dibanderol harga resmi Rp 3,5.099.000 dengan RAM 8GB per 256GB HP resmi rilis ke Indonesia di awal bulan Agustus 2023 yang ke-6 ada Realme 11 Pro 5Z HP penerus dari Realme 10 5Z ini kini telah memiliki desain baru yang lebih elegan dan mengusung layar lengkung berpanel AMOLED berukuran 6,7 inci beresolusi Full HD+, dengan kecepatan refresh rate 120Hz selain itu Realme 11 Pro telah mengandalkan chipset baru yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya karena diotaki chipset Mediatek Dimensity 7050 dengan fabrikasi 6nm yang merupakan chipset rebranding dari Mediatek Dimensity 1080 HP yang telah dilengkapi fitur NFC dan memiliki dual speaker stereo ini dibekali 2 kamera belakang beresolusi 100MP lensa utama yang telah dilengkapi OIS sementara selfie-nya 16MP yang ditemang baterai 5000mAh dengan fast charging 67W yang mampu mengisi daya hingga 100% sekitar 47 menit saja sementara untuk harganya Realme 11 Pro 5Z dibantar harga resmi 5,5 juta 99 ribu rupiah untuk RAM 8GB per 256GB HP resmi rilis ke Indonesia di awal bulan Agustus 2023 yang ketiga yang ketujuh ada OPPO Reno 10 5Z HP penerus dari OPPO Reno 8T 5Z ini kini membawa performa jauh lebih baik berkat menggunakan chipset terbaru dari Mediatek yakni Dimensity 7050 berfabrikasi 6nm yang diklaim mempunyai performa hampir setara dengan chipset Snapdragon 778G 5Z yang diperlukan RAM 8GB per 256GB yang sayangnya tidak ada slot microSD tambahan pada OPPO Reno 10 5Z ini HP yang membawa desain cakep dengan layar lengkung berpanel AMOLED dengan kecepatan refresh rate 120Hz ini dibekali 3 kamera belakang beresolusi 64MP lensa utama 32MP lensa telephoto dan 8MP lensa ultrawide sementara selfie-nya 32MP yang ditombang baterai 5000 mAh dengan fast charging 67W yang diklaim mampu mengisi daya dari 0-100% sekitar 47 menit yang terbilang sangat cepat serta dilengkapi fitur NFC dan memiliki dual speaker stereo untuk harganya OPPO Reno 10 5Z dibanderol harga resmi Rp 5,9 juta 99 ribu itulah rekomendasi HP resmi rilis ke Indonesia hingga bulan Agustus 2023 untuk informasi harga dan link pembelian HP-nya bisa kalian cek link di bawah atau di deskripsi ya guys dan juga admin mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton video ini serta mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!